Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swasjastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dan yang terbaru, Salam Pancasila Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Pak PLT Direktur Jaminan Sosial Tanpa Keluarga Pak Faisal, coba berdiri dulu Supaya kenal, mumpung PPKM sudah dilepas, maskernya sudah Beliau masih single, kalau mau daftar boleh Jadi, cara pintas untuk dipanggil budi Yang saya hormati Pak Korek, Pak Anang Jangan tanya baru pulang dari Kahwa lagi Pak Yan, Koordinator bidang SDM Teman-teman para Korwil, Korka-Korkot Yang saya cintai dan saya banggakan semuanya Sekurang Alhamdulillah, awal tahun 2023 Pertama kali pertemuan memang saya awali di Surabaya Agenda utama untuk bertemu dengan teman-teman semuanya Sekaligus saya juga ingin memperkenalkan Pak Direktur JS yang baru Ini perjaka, ting-ting Jadi, memang saya mau roadshow ini Untuk mengenalkan video juga Karena nanti di bawah arahan video juga Nanti teman-teman insya Allah juga akan ada era baru Dan banyak hal yang nanti bisa kita kolaborasikan bersama-sama Saya nanti ingin juga teman-teman semuanya Saya kemarin juga sudah buat surat edaran Khususnya yang terkait forum dan orang-orang Saya sudah sampaikan oleh semuanya Pak Henry kemarin Tidak ada organisasi lain di dalam tubuh Organisasi PKH Selain yang sudah ada ini Sudah, saya tidak mau ada lagi forum-forum yang lain Yang kemudian nanti akan malah membuat kemudian ketidak harmonisan Saya ingin semuanya Yang saya sampaikan tergak lurus itu Lulus sebenarnya Tidak ada kemudian yang kayak rambut percabang gitu Karena Pak, nanti bukan maksudnya apa-apa Tapi saya ingin kemudian kita tetap Ya, salurannya satu Nanti kalau begini forum, nanti musuhan sama Pak Korek Kemudian musuhan nanti sama Korwell, Koran, Korkon Saya tidak mau ya Saya sudah tegas, ketahuan Mohon maaf langsung saya berhentikan Dengan resiko apapun akan saya hadapi Saya ingin teman-teman belajar Berorganisasi yang baik dan koma Tolong dikawal Proses pengawalan Bancos ini Insya Allah nanti Harusnya ini minggu ketiga atau keempat ini Tapi nanti saya sudah lakukan Bum Menteri Nanti diundur sedikit Pak Dir Karena pastinya nanti Februari minggu ketiga atau keempat itu ada Subway Kemudian untuk yang RSD Alhamdulillah saya terima kasih Teman-teman semuanya RSD 100% Salurkan semuanya Banyak rekat bantuan teman-teman semuanya Dan tolong juga saya dibantu untuk permakanan Karena saya sudah terima kasih Permakanan saya lihat yang bergerak teman-teman bergamping Ya kan Saya terima kasih karena posisinya kan Kalau teman-teman lihat kan luar biasa Kita bantu kasih makan itu kan Luar biasa Mudah-mudahan Ya semoga Permakanan ini nanti bisa berlantai Dan kita bisa memastikan bahwa Ya Sembraku atau makanan yang betul itu kan ya seperti itu Jadi Kemudian diberikan langsung dalam untuk Makan kepada Ya memang orang yang memang butuh Dan paling tidak Teman-teman satu keluarga yang musik Kan juga Sisanya makan juga masih banyak Kan bisa dipakai untuk makan Keluarga dan kawan-kawan Di luar itu pun Termasuk yang ngantarkan kan juga Jadi ada perjalanan Tapi semua itu kan yang paling penting Yang saya maksud paling ujung itu kan dapat Orang-orang mungkin Mikirnya selama ini kan Hanya mikir masalah permakanannya Kalau saya yang Saya pentingkan Tapi teman-teman mungkin banyak yang tidak sadarkan Niat saya untuk ngawasi Lansia, disabilitas Dan yapi itu Alhamdulillah Bisa ter-cover Dan tidak perlu pakai uang Karena pada saat teman-teman Nganter ke Beliau-beliau itu kan Paling tidak kan setiap hari kan Setiap hari kan Berarti saya titip ngawasinya kan Banyak kalau saya titip ngawasi Ke teman-teman Gini tidak ada kegiatan itu Paling ya dihiakan Tapi tidak ada kegiatan itu Nah kalau dalam permakanan itu kan Teman-teman langsung nantar Mereka masih lihat Oh simpah ini masih sehat Oh ya simpah ini Tilak Nah ya lah Nah artinya apa? Artinya Banyak hal yang kemudian Hanya dari program yang Kalau diindeks uang itu Cuma 21 ribu Plus ribu Tapi kemudian Tapi kemudian Efeknya luar biasa Uang berbeda-beda di bawah Plus lagi Ngawasinya Beliau-beliau yang buco kita bantu ini Setiap hari bisa kita lakukan Saya juga terima kasih Karena kemarin Hasil dari Laporan dari teman-teman KSP Yang selama ini Selalu mengkritisi kita Alhamdulillah kemarin memberikan Sebuah hasil Ripop yang luar biasa Bahwa Bansos kita Kemudian BLT-nya Dan kawan-kawan Alhamdulillah Mendapatkan status 26 Desember Saya dan Pementeri Kepolda Susel Untuk menyerahkan penghargaan Bepada beliau dan jajarannya Karena kemudian Berhasil Mengungkap Kerugian Negara 20 miliar Dari Program BPNT Artinya Sudah pecah telor Kalau dulu Ngomong Wah susah Kalau BPNT Alhamdulillah Berjuangan kita Tidak sia-sia Kemarin sudah ada 14 PSK Mulai dulu Yang ekskorda Dan kawan-kawan Dan seolah Nanti habis ini Musul lagi Artinya apa? Artinya Ya cepat atau lambat Yang namanya Tidak benar Pasti akan Dukat Jadi Saya terima kasih Yang namanya saya Apa namanya Penuhi Tapi Ya insya Allah Seadanya Pasti akan kami Coba Bidikan Kemarin Contoh Misalkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Memberikan Apresiasi yang cukup Tinggi kepada Kementerian Sosial Bahwa data Salurnya Data Yang kemudian Dikunakan Untuk Bansos Untuk PKH Masih ada Yang perlu Dipertanyakan Datanya itu Hanya 0,06% Ya Artinya Tidak sampai 0,1% Atau sampai 1% Artinya Datanya Sebetulnya Cukup bagus Ya kan Hingga Kemudian Yang 0,06% Itu Saya kemarin Minta Teman-teman Untuk terjun ke lapangan Bareng Sama-sama Berdamping Tapi Harus ada Output Dan outcome Saya tidak Mau Posisinya Ya Kita sudah Pakai Uangnya Rakyat Tapi Kemudian Hasilnya Tidak ada Saya juga Sudah perintahkan Teman-teman Jadi Dampingi Biar teman-teman Yang di Kantor Itu Biar sudah belajar Tahu di lapangan Ya Supaya nanti Saling kontrol Saling enak Dan saya minta Ya harus ada Perbaikannya Jangan kaget Pak Dir Nanti Apal sendiri Sama lagunya Mas PKH Oh iya Saya juga Posisinya itu Berapa bulan Itu ngapalin Kan gitu Tiba-tiba Dikasih tahu Kalau punya mas Tiba-tiba Satu tahun Sepuluh bulan Yang lalu Berdiri Selalu Nyanyi Untuk Pake masker Jadi Melet-melet Ini gak kehatan Sekarang Jadi Ketahuan Kalau posisinya Tidak bisa nyanyi Nanti Paling enggak 4-5 kali Terakhir Terakhir Saya ucapkan Selamat Natal Untuk teman-teman Yang Memperingati Selamat Tahun Baru Tahun 2023 Untuk kita Semuanya Terima kasih Karena teman-teman Sudah luar biasa Berkorban Bahkan Yang sebetulnya Bukan Tusinya pun Dijalankan Tapi Saya kira Bukan karena Tusinya Atau Tusinya Kemudian Mau Mengerjakan Tapi kita Sebagai Pilar Sosial Teman-teman Punya niat Baik Dulu bergabung Dengan Apa namanya PKH Kemudian Luntur Hanya karena Sesuatu hal Yang kemudian Nanti membuat Sengsara kita Dalam periode Tertentu Saya titik beneran Karena Saya ingin Membawa Perubahan yang Benar dan Baik Untuk kita Semuanya